Intro Dalam rangka menuju ke luar kesejahtera menunjang pembahunan negara kita Jadi kalau hari ini misalnya ada 10 dokter perempuan germita Usahakan tahun depan dan tahun depannya bisa lebih banyak Atas kembangan Tuhan kau panggil hambangku ini Walaupun lemah berdumur dosa kau mengasihiku Hanya karena anugerah ku sanggup Hanya panggil hambangku ini Banyak korban anak-anak kami maupun istri-istri yang diperlakukan kasar oleh para suami Dan kami membuat satu program antara lain rumah aman Untuk mengamankan istri-istri yang diperlakukan kasar Atau anak-anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan dari apakah itu Dari internal keluarga maupun keluar Dan itu akan berupayakan Tahun ini akan melakukan studi banding Amat disana sudah sukses besar Jadi cara bermitranya seperti apakah ini Pasti kami tidak bergerak sendiri Kami akan baca dengan tangan dengan dunas-dunas yang ada keterkaitannya Penanganan KDT Kemudian juga pihak kepolisian yang harus mendampingi Karena secara teknis pasti kalau kita melarikan korban di rumah aman Kemudian tidak dijaga tepat Pasti kan suaminya bisa melakukan kekerasan Tambahan kewenang-wenangnya mungkin dia bisa Aduh kembali karena secara hukum adalah istri sahnya Tetapi dari sisi akan rasa semangat Dia ada ciptaan Tuhan Kita harus melindungi orang yang benar diperlindungi Terima kasih 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 Kami selaku ketua panitia kegiatan konsultasi BKI Tahunan Sinodegermita Dalam persiapan awal memang tidak meragukan untuk jemaat Baitani Pulau Tante karena setiap kali dalam pelaksanaan setiap ada agenda-agenda yang dilaksanakan di jemaat Baitanipulutan itu semua jemaat luar biasa antusiasnya dan persiapan dari awal semua panitia dibagi perseksi setiap seksi itu luar biasa persiapan mereka dan mereka dengan semangat dengan hati besar dalam rangka membantu kegiatan konsultasi ini dan terbukti mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 7 besok pagi itu kegiatan sungguh luar biasa seperti kita ketahui bersama mulai dari persiapan bangsa, persiapan akomodasi bahkan dokumentasi termasuk sebagai koordinator Pak Jun luar biasa membantu kami sebagai ketua panitia dan ini bukan secara kebetulan kita percaya bersama bahwa ini semua karena pekerjaan Tuhan dan semua tergerak dengan memberi diri yang tulus dalam kegiatan konsultasi hanya karena anugerahmu ku sanggup menerima panggilanku ku yakin dan ku percaya Tuhan Yesus menolongku inilah aku Tuhan inilah aku Tuhan pakailah aku Bapa melayanimu di dalam dunia ini inilah aku Bapa Tuhan putuslah aku Tuhan beritakan firmanmu agar umatmu diselamatkan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan 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 kau panggil hambamu Tuhan Tuhan terima kasih terima kasih Tuhan 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 menolong menolong menolongku inilah aku Tuhan 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 sekretaris sekretaris empat wakil sekretaris lima bendahara enam koordinator bidan ibadah tujuh koordinator bidan persekutuan delapan koordinator bidan pelayanan kasih sembilan koordinator bidan kategorial sepuluh koordinator bidan pengawasan keuangan tingkat wilayah tingkat wilayah 51 dan komposisi pengurus ketua sekretaris dan anggota di tujuh belas sabkorpel yakni 1 sabkorpel wilayah 01 nanusa 2 sabkorpel wilayah 02 gm 3 sabkorpel wilayah 03 esan 4 sabkorpel wilayah 04 deo 5 sabkorpel wilayah 05 deo 6 sabkorpel wilayah 06 deo 7 sabkorpel wilayah 07 liru 8 sabkorpel wilayah 08 kabaruan 9 sabkorpel wilayah 09 dapala 10 sabkorpel wilayah 10 salibabu 11 sabkorpel wilayah 11 jamau 12 sabkorpel wilayah 12 kolongan 13 sabkorpel wilayah 13 lobo 14 sabkorpel wilayah 14 melongwane timur 15 sabkorpel wilayah 15 tarokan 16 sabkorpel wilayah 16 morongi 17 sabkorpel wilayah khusus tingkat jemaah pengurus tingkat jemaah ada 417 dan 139 jemaah terdiri dari 1 ketua 2 sekretaris dan 3 asisten bendahara untuk jumlah keseluruhan dari anggota WKI Segermita belum dapat disampaikan pada kesempatan ini karena baru beberapa jemaah yang memasukkan database ke WKI Tingkat Sinode sebagaimana permohonan database yang telah dikirim ke jemaah-jemaah yang ini 1 1 KPWKI Jemaah Sion Amat dengan jumlah 209 orang 3 2 KPWKI J Kalpari Dapalan jumlah 125 orang 3 KPWKI J Petra Ensel 115 orang 4 KPWKI J Eben Haeser Kuma 83 orang 4 4 4 5 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 13 15 16 18 18 19 18 19 18 19 19 19 19 20 21 23 25 25 24 25 25 45 25 yang pertama adalah kita mendorong setiap sinode ataupun gereja terutama dari komisi perempuannya untuk mempunyai minimal rumah pengaduan dulu, supaya nanti pada prosesnya nanti dia bisa menjadi rumah aman. Karena kita tahu bersama bahwa kasus-kasus kekerasan yang terjadi juga banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak korbannya tidak mau melapor karena mereka berpikir ini adalah masalah rumah tangga, malu dan lain sebagainya. Ketika mereka ke polisi bisa jadi mereka takut masalah itu akan semakin besar. Jadi kalau ada rumah pengaduan ini di gereja, umat ataupun yang menjadi korban di lingkungan gereja itu mereka tahu harus kemana. Dan kita juga berharap sih rumah pengaduan ataupun nanti menjadi rumah aman ini dia tidak hanya melayani warga gereja saja tetapi warga masyarakat yang berada di sekitar.